Selamat datang di Dimarko Official. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai cara penggunaan Dr. Q Lumba Traction Device Frenium. Mohon saksikan video ini hingga selesai agar manfaat dapat maksimal. Untuk memulai terapi, letakkan unit utama di samping pinggang. Gunakan tumit untuk menopang, dan posisikan unit utama pada pinggang. Untuk menambah ketinggian, Anda bisa menggunakan base plate pada sisi sebaliknya. Untuk menyalakan perangkat, tekan tombol on-off pada remote. Anda bisa mengawali terapi dengan mode heating atau pemanasan untuk merelaksasi otot yang tegang. Tekan tombol heat untuk memulai terapi pemanasan. Sentuh sekali lagi untuk mengatur tingkat suhu yang diinginkan. Tendapat 3 bar level, level 1 untuk suhu rendah, level 2 untuk suhu sedang, level 3 untuk suhu maksimal. Setelah selesai memilih mode yang diinginkan, tekan tombol message untuk mengaktifkan mode medical magnet atau pijatan vibration. Ketika kombinasi ini bermanfaat untuk merelaksasi otot pinggang, melancarkan aliran darah, mencegah pengumpangan darah, menjaga kekuatan otot, dan mengurangi rasa nyeri akibat syaraf kejepit. Setelah otot dirasa relax, silakan gunakan mode air inflate atau manual terlebih dahulu. Sentuh dan tahan mode air inflate untuk memulai mode traction. Lepaskan sentuhan jika dirasa traction sudah cukup. Airbag akan mengembang untuk memberikan traksi pada pinggang Anda. Sentuh sekali lagi tombol air inflate untuk menurunkan level traksi ke posisi awal. Anda bisa melakukan cara ini berulang sesuai dengan kenyamanan Anda. Di hari berikutnya, jika Anda sudah terbiasa dengan mode terapi manual, Anda bisa menggunakan mode 1 untuk program traction disertai pijatan. Dan mode 2 untuk traction tanpa pijatan. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fitur EMS di area pinggang untuk melancarkan aliran darah dan menguatkan otot di area pinggang. Mode EMS utama akan aktif jika bersentuhan langsung dengan kulit Anda. Tekang tombol plus atau minus untuk mengatur level EMS. Terdapat 3 mode pilihan EMS. Mode 1 untuk terapi aktifasi sel otot. Mode 2 untuk menguatkan otot. Dan mode 3 untuk mempertahankan masa otot. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan terapi EMS pada area tubuh lainnya dengan menggunakan pad eksternal yang sudah disediakan. Anda bisa meletakannya pada area tubuh seperti bahu, lengan atas, lengan bawah, dan area lainnya yang tersedia pada buku petunjuk. Untuk pemulainya, masukkan kabel pada port perangkat, sambungkan EMS pad, kemudian lepaskan plastik pelindung, dan tempelkan pada bagian tubuh yang ingin diterapi. Untuk mengatur kekuatan EMS, Anda bisa menekan tombol plus atau minus. Terapi Dr. Q Lumbar Traction Device Premium dapat dilakukan 2-3 kali sehari untuk menyembuhan, dan 1 kali sehari untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang. Dapatkan Dr. Q Lumbar Traction Device Premium yang asli dan bergaransi hanya di DiMarco Official. Klik link di bio untuk langsung terhampung dengan customer service kami. Terima kasih telah menonton!